Menteri BUMN Rini Sumarno menegaskan bahwa surat yang ia tanda tangani tidak menyatakan penjualan aset Pertamina. Persetujuan yang dia berikan untuk Pertamina adalah untuk menyehatkan kondisi keuangan perusahaan. Ribuan serikat pekerja Pertamina seluruh Indonesia melakukan aksi demo di depan kantor Pertamina dan Kementerian BUMN. Aksi ini menuntut kepada pemerintah, khususnya Menteri BUMN agar tidak menjual aset Pertamina, yaitu anak perusahaan Pertamina Pertagas. Menteri BUMN Rini Sumarno menegaskan bahwa surat yang ditanda tanganinya tidak menyatakan penjualan aset. Namun Rini memberikan persetujuan kepada PT Pertamina yang salah satunya menurunkan kepemilikan aset hulu untuk menyehatkan kinerja keuangan. Saya terima kasih Bapak-Ibu sekalian yang saya yakin itu karena kepeduliannya terhadap Pertamina. Cuma saya minta tolong, ini tulisannya fursil itu tidak tepat. Yang pertama, tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu. Baca betul surat saya. Yang adalah bagaimana Pertamina itu harus sehat untuk 100 tahun ke depan. Sementara itu PLT diurut Pertamina, Nike Widjawati menegaskan, aksi yang dilakukan Pertamina bukanlah melepas aset, melainkan melepas hak partisipasi. Nike juga menambahkan saham Pertamina di proyek-proyek hulu migas juga tidak akan berubah. Nike menambahkan aksi pelepasan hak partisipasi adalah hal lazim di bisnis hulu migas. Tidak hanya itu, menurut Nike seluruh blok Pertamina terbuka untuk dikerjasamakan melalui hak partisipasi.